Audio Jumbo Audio Jumbo Kusedia Hari Yudo digosipkan ke PSMS Arema Guzar Kusedia Hari Yudo digosipkan ke PSMS Medan yang tengah membangun tim untuk Liga 2 2020 Kabar burung tersebut membuat General Manager Arema Rudy Widodo Guzar Jagat Maya dihebohkan dengan adanya kabar bahwa PSMS meminati Yudo Untuk didatangkan dengan status pemain pinjaman Seperti diketahui, belakangan ini tengah marak tren Klub Liga 2 yang meminjam pemain dari Klub-Klub Liga 1 Rudy menegaskan, tak akan melepas pemain lokal jelang bergulirnya lanjutan Liga 1 2020 yang tinggal 2 pekan lagi Para pemain lokal itu disebutnya sudah berkomitmen bertahan bersama skuad Singo Edan Setelah menyetujui dan meneretangani draft rekontrak Saya tegaskan sekali lagi, kami tidak akan meminjamkan para pemain lokal termasuk Yudo Sebab kami sendiri juga masih kekurangan pemain, kata Rudy Widodo Begitu merebak kabar burung tersebut, Rudy Widodo menjelaskan Kusedia Hari Yudo langsung menelpon dirinya Penyerang asli walang itu pun menegaskan komitmennya kepada Arema Meski merupakan jebolan Akademi Arema, Yudo sendiri baru saja didatangkan Arema pada Liga 1 2020 ini Pada tiga pertandingan awal sebelumnya, kompetisi dihentikan sementara karena pandemi COVID-19 Yudo selalu dimainkan, yaitu sebanyak 224 menit dan melesatkan 2 gol Yudo tadi menelpon saya, dia bilang tidak ada rencana keluar dari Arema Dia masih berkomitmen bertahan, imbu manajer berkacamata itu Rudy Widodo pun menegaskan, tak ada orang dari PSMS Medan yang menghubungi pihaknya Jadi manajer asal Madun itu bisa memastikan bahwa kabar mengenai kusedia Hari Yudo itu hanyalah kusip belaka Klub yang dikabarkan mau meminjam atau PSMS Medan pun tidak pernah menghubungi kami Jadi ini cuma gosip tegasnya Kusedia Hari Yudo digosipkan ke PSMS Arema, Kusan Kusedia Hari Yudo digosipkan ke PSMS Medan yang tengah membangun tim untuk Liga 2 2020 Kabar burung tersebut membuat general manager Arema Rudy Widodo besar Jagat maya dihebohkan dengan adanya kabar bahwa PSMS meminati Yudo untuk didatangkan dengan status pemain pinjaman Seperti diketahui, belakangan ini tengah marak tren klub Liga 2 yang meminjam pemain dari klub-klub Liga 1 Rudy menegaskan, tak akan melepas pemain lokal jelang bergulirnya lanjutan Liga 1 2020 yang tinggal 2 bekan lagi Para pemain lokal itu disebutnya sudah berkomitmen bertahan bersama squad Sino Edan Setelah menyetujui dan meneretangani draft rekontrak Saya tegaskan sekali lagi, kami tidak akan meminjamkan para pemain lokal termasuk Yudo Sebab kami sendiri juga masih kekurangan pemain Kata Ruti Widodo Begitu merebak kabar burung tersebut, Rudy Widodo menjelaskan Kusedia hari Yudo langsung menelpon dirinya Penyerang asli walang itu pun menegaskan komitmennya kepada Arema Meski merupakan jebolan Akademi Arema Yudo sendiri baru saja didatangkan Arema pada Liga 1 2020 ini Pada tiga pertandingan awal sebelumnya Kompetisi dihentikan sementara karena pandemi COVID-19 Yudo selalu dimainkan, yaitu sebanyak 224 menit dan melesatkan 2 gol Yudo tadi menelpon saya, dia bilang tidak ada rencana keluar dari Arema Dia masih berkomitmen bertahan, ibu manajer berkacamata itu Ruti Widodo pun menegaskan, tak ada orang dari PSMS Medan yang menghubungi pihaknya Jadi manajer asal mandiun itu bisa memastikan bahwa kabar mengenai Kusedia hari Yudo itu Hanyalah gosip belaka Klub yang dikabarkan mau meminjam atau PSMS Medan pun tidak pernah menghubungi kami Jadi ini cuma gosip tegasnya Terima kasih telah menonton!